Anda masih bersama saya, Nikian Pratiwi, di seputar Bandung, Rewalang. Pemirsa penyelundupan narkotika jenis sabu digagalkan petugas rumah tahanan Kebun Waru, Kota Bandung. Barang haram, sabu tersebut ditemukan di kantong calonan arah pidana, usai menerima kunjungan dari seseorang yang berhasil melarikan diri. TP dan DP, warga binaan rutan Kebun Waru, Bandung, terpidana kasus pencurian kendaraan bermotor dan kasus penyalahgunaan narkoba, diamankan petugas karena terbukti berusaha menyelundupkan narkotika jenis sabu-sabu di dalam rutan. Saat diinterogasi petugas, keduanya tidak bisa mengelak karena terbukti memiliki sabu-sabu yang dikemas di dalam kantong plastik kecil. Kepala Pengamanan Rutan Kebun Waru, Bandung, Alfianto, mengatakan pengungkapan tersebut berawal ketika seorang napi berinisial TP menerima kunjungan dari orang yang mengaku temannya. Setelah selesai kunjungan, TP digeledah petugas sebelum kembali ke selnya dan ditemukan sabu yang dibungkus plastik kecil di saku celananya seberat setidaknya 1 gram. Tetap banyak modus mereka untuk mencoba masukkan barang-barang seperti ini. Karena pertama barang ini kecil dan mereka lebih lihai ketika sudah kita... seperti ini terdetek, nah ke depan mereka akan coba caranya lain-lain lagi. Terus saja seperti itu. Tapi kita tidak berhenti, kita tetap coba cari cara terus seperti apa mereka memasukkannya, kita coba potong di situ. Perusahaan oleh petugas, krediteknya di mana? Krediteknya di gerda. Setelah dia mau dengan manual. Dari hasil pemeriksaan, TP mengaku sabu tersebut bukan untuk dirinya, melainkan temannya DP yang juga merupakan warga binaan rutan Kebonwaru Bandung. Untuk penanganan lebih lanjut, pihak rutan berkoordinasi dengan Polis Abes Bandung. Saat ini TP dan DP terpaksa mendekam di sel isolasi rutan Kebonwaru Bandung. Iwana Kurniawan, Bandung TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!